Apa urgensinya memakai private jet untuk memonitor logistik dan ke Bali? Apa urgensinya KPU ini memakai private jet ke Bali? Kegiatannya monitor gudang dan sortir lipat suara, surat suara. Yang kedua, kegiatan pinjam pakai gedung di Kabupaten Badung. Apa urgensinya? Pemilu juga belum besok paginya. Ini masih tanggal 11 Januari, berangkatnya 10 Januari. Masih sebulan lagi pemilu. Mau ngirim logistik ke Bali, pakai darat juga masih keburu. Pakai private jet, mau berapa banyak logistik terbawa? Ini saya minta dijawab nih pimpinan. Karena nggak masuk akal. Kalau hanya ngecek logistik, kalau taruh lah logistik dibawa pakai private jet untuk pedalaman. Pedalaman mana yang ada di Bali? Semua bisa pakai darat. Soal penggunaan pesawat pribadi, pesawat charteran untuk yang kita, apa namanya, kita charter itu tujuan utamanya adalah untuk memastikan konsolidasi logistik dalam kepemiluan ini bisa dicapai dengan baik. Jadi tujuannya memang itu. Karena memang logistik kan masif dan waktu untuk pengadaan maupun distribusinya, sebagaimana kita ketahui juga dalam jangka waktu yang pendek, sehingga kita ingin memastikan bahwa semuanya itu dapat terdistribusi dengan baik, sampai ke tujuan yaitu di TPS H-1 di masing-masing TPS. Kemudian soal pengadaan logistik, baik itu proses pengadaan, produksi, dan distribusi, nanti untuk secara detail kami mohon waktu untuk memberikan keterangan atau jawaban secara tertulis. Karena perlu konsolidasi dokumen dulu untuk menyampaikan ini. Saya kira demikian, Bipinan. Terima kasih. Ketua, silakan. Ketua terhadap pemakaian pesawat maupun sewa rumah atau segala macamnya itu, lebih baik kita mengadakan RDP tentang keuangannya, Pak. Artinya sebagai pengawas kita melakukan RDP tentang realisasi daripada anggaran yang sudah kita berikan. Dan itu rutin, biasanya di setiap komisi melakukan itu. Jadi kita bisa lihat sampai seberapa jauh, apakah benar menurut ketua tadi itu urusannya logistik, tapi kan manifestnya tadi sudah ada 13 orang, logistiknya mana, pesawat kecil kan nggak bisa bawa apa-apa. Kecuali ada di Papua sana, memang untuk angkutan. Dan model pesawatnya juga beda, bukan private jet. Nah ini juga harus kita ketahui ya. Nah ini pengaduan secara tidak langsung, ini adalah pengaduan komisi dua ini, Pak Hedi. Karena kami mengadu kepada Bapak. Jadi Bapak jangan pasif terus. Ini resmi ini, ini rapat ini juga resmi. Jadi harus diselidiki, Pak. Apalagi Bapak mau minta anggaran. Kalau perlu untuk itu tambahan anggaran, kita kasih tambahan anggaran. Tapi hasilnya, dengan persoalan yang sama, ada kartu kuning, ada kartu merah, Pak. Jangan kartu kuning lagi. Itu pertandingan berikutnya. gitu loh. Jadi bukannya kita mau ini, tapi ada rasa khawatir kami terhadap keputusan Bapak. Bahwasannya walaupun ini belum sidangkan, jangan-jangan seperti ini lagi. Gitu loh, Pak. Nah, di sini kebenaran ada Pak Sekjen, mungkin nanti ya realisasinya aja kita lihat. sampai seberapa jauh mereka melakukan private chat ini, terus anggarannya di mana, Pak. Nomenklaturnya setahu saya, kita bahas tahun lalu itu, nggak ada. Nggak ada itu. Transportasi itu. Nah, ini kan melanggar. Jadi, Pak, Sekjen juga nanti buka aja, Pak. Kalau masuk-masuknya pos mana, pos mana. Karena ini kan ada BPK, di kami juga ada Badan Akutombel. Nggak main-main ini urusan anggaran. Nah, ini menjadi persatian ketua. Dibuat khusus lagi. Pertemuan dengan Sekjen khusus tentang realisasi anggaran tahun 2023-2024. Sampai saat ini. Atau bulan-bulan inilah. Demikian, ketua. Terus di pimpinan. Tidak usah instrupsi. Silahkan aja. Saya mau tanya terkait dengan yang Papua. Apakah pleno rekap KPU Kabupaten Tolikara selesai? Itu pertama. Yang kedua, begitu juga pleno yang di Provinsi Papua Pergunungan. selesai tidak sebelum mereka ke Jakarta. Karena kalau selesai, harusnya hasilnya bisa diberikan kepada saksi-saksi parpol. Berikut, tadi dijawab terkait dengan Taiwan. Apakah ada diketahui oleh KPU RI sebelum surat suara itu terkirim duluan? Ada nggak komunikasi dari pihak PPLN Taiwan dengan komisioner yang ada di KPU RI? 31.000, pimpinan. 31.276 surat suara. Ini kesalahan KPU kerugian negara. Bukan hal kecil ini. 31.276 surat suara. 31.276 surat suara. private jet untuk memonitor logistik dan ke Bali. Bali ini bukan tempat yang untuk pesawat komersil sulit didapat. Bukan. Pak Menteri aja baru berangkat pesawat jam 16, 18. Udah jam 6 sore. Apa urgensinya KPU ini memakai private jet ke Bali? Kegiatannya kalau saya nggak salah nih kalau salah tolong dikoreksi. Monitor gudang dan sortir lipat suara surat suara. Yang kedua kegiatan pinjam pakai gedung di Kabupaten Badung. Apa urgensinya? Pemilu juga belum besok paginya. Ini masih tanggal 11 Januari. Berangkatnya 10 Januari. Masih sebulan lagi pemilu. Mau ngirim logistik ke Bali pakai darat juga masih keburu. Pakai private jet mau berapa banyak logistik terbawa. Ini saya minta dijawab nih pimpinan. Karena nggak masuk akal. Kalau hanya ngecek logistik kalau taruh lah logistik dibawa pakai private jet untuk pedalaman. Pedalaman mana yang ada di Bali? Semua bisa pakai darat. Nggak ada yang harus pakai private jet. Berikut saya juga tanya yang PSU Kuala Lumpur. Berapa jumlah petugas dari Indonesia yang dibawa ke Kuala Lumpur? Berapa orang jumlahnya? Coba dijawab. Pakai apa perginya? Kenapa harus sebanyak itu yang dibawa? Ini pimpinan juga mungkin belum tahu berapa jumlah yang dibawa. Saya minta ini dijawab. Berapa orang jumlah petugas yang dibawa untuk menjadi panitia PSU di Kuala Lumpur? Berapa orang? Kenapa harus sebanyak itu yang dibawa? Apakah menggunakan pesawat charter? Kita tunggu. Terima kasih pimpinan. Pimpinan, izin. Silahkan, Pak Mo. Terima kasih. Ini sepertinya sudah jam 9 malam dan kelihatannya KPU juga belum tentu siap ingin menjawab nih. Barangkali saya usul bagaimana kalau kita ambil keputusan aja kita lanjut langan panja kemudian. Jadi kita bentuk aja panja dan kita akan bedah lagi lebih dalam lagi nantinya. Barangkali begitu. Usul. Terima kasih. Tapi saya tambahkan sedikit pimpinan. Ini Indonesia sudah melihat dan mendengar. Ini maruah Komisi 2 DPR RI. 76 triliun yang harus kita bertanggung jawabkan di mata masyarakat Indonesia. Oke. Mau sampai pagi? Pagi, Pak. Bukan masalah jam 9 KPU nggak siap. Mereka tahu ada evaluasi hari ini. Kita udah menunggu mereka berapa kali. Terima kasih, pimpinan. Cuma diselesaikan di poksi dulu, Pak. Baik. Iya. Begini. ya ini masalah yang saya kira serius tapi juga kemudian harus kita dapatkan bukti-bukti jawaban yang juga mendukung. Nah, jadi saya sekali lagi mempersilahkan silahkan jawab pertanyaan itu tapi setelah itu mungkin saya kira memang harus ada pendalaman yang lebih lanjut gitu ya. Ya. Tapi gini sekali lagi ini serius, Pak. Apa yang disampaikan ini semua ini serius dan memang harus kita tentaskan supaya juga jangan jadi berita yang ya kalau benar ya harus ada kebenarannya gitu. Nah, kalau dan kemudian mungkin harus ada perbaikan. Nah, jadi ini yang nanti mungkin akan kita tindak lanjuti dengan teman-teman untuk panja gitu. Nah, panja itu nanti urusan internal kita, Pak. Ya. Nanti mungkin sekali lagi kita akan dapat internal kita akan lakukan itu. silahkan sekali lagi saya kasih kesempatan yang terakhir mungkin. Mungkin kalau nggak ketua bisa dibantu komisioner yang lain. Ketua ini kan masih ada yang lain yang menambahkan termasuk saya nanya juga tentang si rekap. Dari tadi saya tanya si rekap. Ini si rekap mau dipakai nggak dipilai di pilkada? Kalau dipakai coba dijelaskan. Ya, mungkin selain Pak Ketua ada yang mau bantu. Terima kasih mimpinan saya dulu nanti teman-teman yang akan menang. Mimpinan sebelum ke KPU saya perlu menanggapi sedikit. Tentu rapat kita ini rapat yang bermaruah. Ya. Kita selalu menuntut etika. Dan kita juga di sini komisi 2 harus punya etika. Ya. Kalau kita bicara etika tentu dasarnya etika juga. saya tidak membela siapapun di sini tetapi kita mendudukan ya mendudukan kata-kata yang betul-betul bisa diterima secara umum dan tidak menjadi bahan mass media ya yang berakhir kepada ketidakbenaran. Ya, ini kita harus clear dulu. Seperti contoh tanpa merasa hormat pada kawan-kawan semua tentang dugem misalnya. Ini kan perlu pembuktian ya perlu pembuktian terus tentang Asusila. Ya, saya di awal itu sangat tidak mau membuka menuntut kepada pihak-pihak yang dimintai untuk menjawab tentang Asusila karena ini kan sudah disidangkan di DKPP. Saya di MKD, Pak. Saya dari peridu pertama sampai sekarang di MKD saya. Ya, kalau Asusila itu tentu tertutup. Tidak bisa dibuka. Kan begitu. Ya, jadi tolong juga kita apa namanya mempunyai etika untuk menuntut jawaban secara beretika juga supaya jangan menjadi fitnah. Yang ketiga tentang proper chat. Ya, tentu ini bisa dijawab oleh KPU. Ya, dijawab tentu dengan dasar yang betul-betul memang ada anggarannya. Ya, mungkin dari logistik. Ya, dan ada tujuannya. Ya, kenapa sampai tiga, empat, sepuluh, saya sampaikan, tiga belas. Tentu ada alasannya. Nah, maksud saya supaya sidang ini juga bermaruah, rapat ini bermaruah, dan tidak menjadi bahan buli di luar. Ya, karena di media sudah masuk, saya baca ini di kumparan mengenai proper chat segala macam itu, dugem proper chat. Ini kan bisa merugikan kita semua. Oleh karena itu, ya, saran saya, kalau hal-hal yang betul-betul sangat privat-pribadi, ya sudah, tertutup saja. Atau tertulis. Tertulis. Atau rapat ini tertutup. saudara hasin. Jadi, menurut saya, hal-hal yang tidak perlu dibuka. Jangan dibuka di sini, Pak. Bapak juga punya hak untuk tidak menjawab. Karena saya khawatir ketika saya keluar ruangan ini akan tanya orang itu, Terus saya jawab, Pak. Doorstop, saya kejebak dijawaban, itu di belintir lagi, Pak. Nah, tolong kita sama-sama memahamilah situasi ini. Kalau sifatnya pribadi, ya pribadi saja. Ya, dibuka secara tertutup. Ya, kalau masalah private jet, silahkan dijawab. Kan tidak mungkin juga KPU, ya, dalam kerja-kerja itu harus pakai private jet. Dan tidak ngutang pula. Anggarannya ada. Kan begitu. Kan toh, untuk kepentingan pemilu. Kira-kira begitu. Jadi, tidak usah, apa namanya, KPU khawatir tentang private jet. Tentu ada alasannya, Pak. Ada anggarannya. Dan tidak dari donatur. Kan begitu. Pak Sejain paling paham nih, mengenai private jet. Dijawab saja, Pak. Ya, memang itu kepentingan A, B, C, D, F, G. Gitu, Pak. Kan tadi yang saya dengar, saya juga baru tahu kemarin tentang ini. Ya, tentang private jet. Dijawab, Pak. Untuk apa? Anggaran jelas. Bukan dari luar anggaran logistik. Gitu. Jadi, supaya tidak menjadi bahan buli dan bias di luar, di media sudah masuk ini, Pak. Dugam-dugam sudah masuk ini, Pak. Ini kan akan dipelintir nanti ke depan. Gitu. Makasih, Ketua. Ya, silakan. Terima kasih. Untuk rekapitulasi, rapat pelenor rekapitulasi KPU Tolikara dan juga KPU mana, Provinsi Papua, Pegunungan, itu dilaksanakan seingat saya atau setahu saya di Jayapura. Karena pada waktu situasi di Pegunungan memang secara apa istilahnya, aspek keamanan tidak kondusif dan seingat saya itu sudah H-1 sebelum batas akhir rekapitulasi nasional, penetapan hasil pemilu secara nasional. kemudian yang berikutnya, sepanjang yang saya ketahui produk dari Pleno KPU Kabupaten Tolikara dan juga KPU Provinsi Papua, Pegunungan formulir hasil suara, berita, acara juga ada. Dan kemudian itu dijadikan bahan ketika rekap nasional. Dan sepengetahuan saya, teman-teman saksi yang hadir pada waktu rekap nasional untuk untuk hasil pemilu di Papua Pegunungan juga sudah pegang atau apa apa istilahnya ya, sudah pegang atau sudah memiliki dokumen-dokumen rekapitulasi di Tolikara maupun di KPU Provinsi Papua Pegunungan. Yang berikutnya untuk Taiwan, memang PPLN Taiwan tentang peristiwa itu belum lapor kepada kami. Jadi kami tahunya dari potongan video itu setelah kami klarifikasi dan kemudian melaporkan ketika melepas dua gelombang atau dua kloter pengiriman surat-suara lewat pos itu juga ada Panwas Taiwan. Jadi sama-sama diketahui oleh PPLN dan Panwas Taiwan. Di antara pertimbangan yang penting adalah pada tanggal diinformasikan mulai tanggal 7 Februari ke depan dalam 7 hari atau 14 hari itu pos di Taiwan itu akan libur karena hari raya Imlek. sehingga kemudian kalau dikirimkan sebagaimana yang dijadwalkan KPU itu dikhawatirkan nanti ketika pemilih kirim balik tidak terlayani dan melampaui batas yang apa itu namanya yang telah ditentukan. Itu di antara pertimbangan yang dilakukan oleh PPLN Taiwan. Tapi bahwa kemudian katakanlah ada keteledoran dalam arti PPLN Taiwan melaksanakan itu tidak melaporkan kepada kami terlebih dahulu memang demikian adanya. Dan kemudian setelah ketahuan itu kita klarifikasi dan kemudian melaporkan. Nah yang kedua soal staf KPU Pusat di keseksi dengan KPU Pusat yang ikut ke apa namanya mempersiapkan PSU di Kuala Lumpur menggunakan penerbangan apa itu namanya reguler dalam penerbangan yang sama dalam jumlah yang banyak karena pertimbangannya untuk mempersiapkan PSU di Kuala Lumpur dengan pemilih yang demikian banyak dengan situasi yang sedemikian rupa memerlukan dukungan staf dari keseksenan KPU untuk mendampingi teman-teman satu lagi situasinya PPLN waktu itu sedang dinonaktifkan sedang diambil oleh KPU Pusat sehingga kemudian kami berpikir dalam waktu yang sangat singkat dan kemudian memerlukan dukungan staf yang banyak kemudian dikirimlah staf dari keseksenan KPU ke Kuala Lumpur tersebut. Berapa banyak ya Pak? 150 orang 150 orang yang ikut PSU Kuala Lumpur Mampung masih dibahas Pak 2019 sepertinya juga ada PSU ya Pak di Kuala Lumpur Baik interupsi pimpinan izin pimpinan kalau 2019 seingat saya tidak ada PSU jadi peristiwanya pemungutan suara untuk metode TPS sekali itu kemudian untuk yang metode POS yang dikabarkan sudah dicoblos terlebih dahulu oleh beberapa pihak di tempat tertentu itu tidak bisa kita akses karena di dalam di satu tempat yang kemudian apa istilahnya di polis lain oleh polisi diraja Malaysia dan waktu itu apa namanya PPLN-nya masih aktif untuk yang di 2019 kalau yang di 2024 kemarin kan dinonaktifkan karena ada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Gak Kumdu bersama-sama dengan Bawas saya kira demikian pimpinan undang-undang yang lagi jawab untuk Serecap rencananya akan digunakan untuk Pilkada 2024 karena pada dasarnya di bagian awal Serecap kan digunakan pertama kali ketika Pilkada 2020 nah tentang apa namanya desainnya dan seterusnya ini sedang kita siapkan nanti kalau sudah siap kami laporkan dalam apa namanya kepada RDP di dalam DPR Komisi 2 ini terima kasih kalau Serecap nanti aja itu kan PKP lain kan ya saya belum clear tuh soal Serecap jadi jangan dibilang mau dipakai sekarang nanti kita bahas karena kan kemarin sebenarnya di awal pada pembahasan kita pemilu itu teman-teman sebetulnya merekomendasikan gak pakai Serecap tapi tiba-tiba muncul Serecap gitu di PKPU itu jadi nanti itu aja jadi jangan dibilang sekarang akan dipergunakan ya silahkan aja kalau mau dipersiapkan nanti kita lihat dulu jangan sampai jangan membuat kekacauan dan kegaduan kayak kemarin ini loh ya gara-gara gara-gara itu kan jadi fitnah tadi kayak disampaikan Pak Junimat udah ada yang mau syukuran ternyata gak ada gak jadi kira-kira gitu jadi nanti aja itu kalau soal mau dipakai apa tidak bahwa kemudian harus jadi evaluasi ya nah yang lain ya silahkan kalau nanti mau dijawab tertulis silahkan ya soal private jet soal rumah soal apa salah macam gitu dan saya kira nanti setelah ini ini menjadi bahan awal buat kita ya untuk menindaklanjuti ya sejauh mana itu bisa dibuktikan apa tidak cukup Mungkin intrusi pimpinan satu pertanyaan yang saya juga butuh jawaban terkait launching mau yang dibuat di perambanan atau yang di provinsi masing-masing atau Bapak Teng terima kasih untuk yang peluncuran pilkada secara nasional yang diselenggarakan oleh KPU Pusat itu diselenggarakan di kompleks Candi Perambanan begitu kami mengundang juga semua stakeholder termasuk perwakilan dari pemerintah dan juga DPR dan komisi 2 kalau yang diselenggarakan oleh masing-masing KPU Provinsi itu diinisiasi oleh KPU Provinsi tentu saja kalau yang itu dibiayai menggunakan apa itu namanya anggaran pilkada PPD masing-masing dan diantara tujuan peluncuran pilkada pilkup itu diantaranya adalah sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa di daerah masing-masing akan diselenggarakan pilkada saya kira demikian Pak Gauss terima kasih pimpinan saya mencatat pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan-tanggapan yang saya sampaikan satu pun belum ada jawaban yang diungkapkan bagi saya tidak ada persoalan apakah secara tertulis atau bagaimana tergantung kesepakatan kita bersama apakah jam ini mau ditutup atau sampai besok paginya pun juga bagi saya tidak ada persoalan karena saya sudah terbiasa rapat itu dari pagi ke pagi tidak ada masalah cuma apa yang disampai oleh Pak Ongku tadi ketua kan tahu ketika kita membahas Panja Otsus Papua itu kan kita sampai pagi jam 6 saya sudah langsung ditelepon oleh Es Sinta untuk dialog jadi kebiasaan itu bagi saya tidak ada persoalan sudah teruji sudah teruji ya makanya tidak ada persoalan oleh karena itu karena tadi Pak Ongku menyampaikan bagaimana ini bisa diakhiri tidak ada juga masalah tapi semua pertanyaan yang saya ajukan tolong dijawab kalau boleh secara tertulis kalau tidak dijawab saya akan tuntut kemanapun bukan hanya ke Pak Adinda Hashim Asyali ke Pak Menteri pun juga saya pernah sampaikan itu jadi begitu Pak Hashim karena tadi dari tadi saya lihat saya dengar tidak pernah menyinggung apa yang saya ungkapkan saya diam saja mungkin ada yang lebih penting ada yang lebih urgen ada yang lebih semacam-macam oleh karena itu kalau ini merupakan kesepakatan saya setuju terhadap apapun keputusan yang diambil oleh kita bersama terima kasih pimpinan baik cukup ya izin silahkan Pak masih berkaitan dengan si rekap Pak Ketua KPU apa yang terjadi pada waktu pilih yang lalu buat kita agak sedikit trauma dengan si rekap ini untuk pilkada ke depan barangkali kami harapkan ada semacam garansilah dari KPU apakah namanya apa tapi formatnya betul-betul bisa menjamin kejujuran penyenggaraan penghitungan suara sehingga tidak terjadi seperti yang sudah-sudah angka di plot saja begitu untuk partai dan orang-orang tertentu tidak ada yang bisa mengejar kebenaran angka itu ini yang menjadi persoalan kita sehingga kita jadi agak keberatan tempoh hari itu cuman ya karena sudah lelah kita kempanya akhirnya kita tidak bisa berbuat banyak juga ketika itu kami merekapnya dengan 20 tenaga orang 20 orang tenaga dengan printer beberapa dan kita cetak C1 itu bermalam-malam bermalam-malam cetak terus kita padukan dengan cirekap beda angkanya bahkan pada bagian terakhir itu kita lihat aja angka-angka yang diletakkan kepada orang tertentu pari tertentu partai tertentu yang partai kita semakin lama semakin kecil semakin lama semakin kecil padahal C1 kita pegang nah ini barangkali supaya tidak terulang lagi pada penyelenggaraan pilkada ke depan sebab saya tetap mengatakan bahwasannya kita ingin negara ini baik ke depan karena ada 562 37 atau 38 provinsi yang akan memilih gubernur wakil gubernur dan 93 akan memilih wali kota atau wakil wakil dan 416 yang akan memilih bupati dan wakil bupati kalau mereka terpilih secara tidak baik dan menggunakan cara-cara lama orang-cari kita kasihan bangsa ini ke depan mereka akan dan kita punya pemimpin-pemimpin daerah pada mereka itu yang akan menjadikan negeri ini maju atau tidak maju kehidupan dan kesejahteraannya jadi perlu perlu ini kami kira pihak KPU dan semua kita memberikan perhatian yang serius agar penyelenggaran pidekada sekali ini betul-betul mencerminkan penyelenggaran pemilu yang sebaik-baiknya karena kami komisi dua juga dimintakan pertanggung jawaban untuk itu dan kita pun selalu dipertanyakan kan kalian komisi dua kenapa gak ada kontrol kenapa membiarkan kenapa begini kenapa begitu kita juga yang kena mati saya padahal kita sudah berkali-kali dirugikan tapi kita di sisi lain diminta juga pertanggung jawaban oleh masyarakat supaya ini tidak terjadi terima kasih ya menjawab terima kasih peminan sekaligus merespon yang saya sampaikan Pak Gahus tadi jadi pada bagian awal kami merespon tadi kami sampaikan bahwa di dalam pemilu ini ada tiga hal strategis ada sistem pemilu ada proses pemilu dan ada manajemen pemilu tentu kalau dilakukan evaluasi porsi kami ini setidak-tidaknya berkaitan dengan dua hal proses pemilu dan manajemen pemilu kalau sistem pemilu ini kan boleh dikatakan ruang lingkup pemenangnya pembentuk undang-undang baik DPR dan pemerintah jadi untuk proses pemilu setidak-tidaknya ada tujuh proses tahapan yang apa namanya menentukan yang pertama soal daftar pemilih yang kedua partai politik beserta pemilu tiga dapil yang keempat calon yang kelima kampanye yang keenam logistik yang ketujuh adalah pemungutan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi sampai penetapan hasil kemudian yang manajemen pemilu setidak-tidaknya ada tiga hal yang pertama berkaitan dengan orang atau SDM kemudian yang kedua alat dan juga teknologi kemudian yang ketiga anggaran nah ini yang akan kami lakukan evaluasi itu pun kami juga akan lakukan apa semacam pemilahan mana porsinya KPU kabupaten untuk mengevaluasi topik apa KPU provinsi apa KPU pusat apa misalkan seperti surat suara dalam jangka waktu yang sangat singkat untuk pengadaan diantaranya kan kami lakukan untuk pengadaan surat suara itu untuk di pusat itu untuk pemilu presiden DPR dan DPD pemilu DPR di provinsi dan kabupaten kota kita berikan tugas itu kepada KPU provinsi ini berbeda dengan pemilu 2019 dan alhamdulillah apa namanya karena ruang lingkup apa scope of controlnya misalkan kayak KPU provinsi menangani sekian kabupaten kota itu relatif lebih dekat sehingga kalau ada apa-apa masalah cukup di KPU provinsi untuk menjenis surat suara pemilu DPR di provinsi dan kabupaten kota itu nanti akan kami evaluasi dan kalau sudah ada hasilnya nanti tentu kami akan sampaikan kepada pemerintah dan juga DPR demikian Pak Gaus termasuk soal evaluasi teknologi atau alat Sirekap tentu kami akan mengevaluasi itu dan mempersiapkan soal bahwa nanti di bagian ketika membahas apa namanya draft PKP utung surat pengumuman penghitungan suara dan rekapitulasi apakah Sirekap akan digunakan atau tidak nanti seperti kata ketua tadi nanti akan kita tentukan tapi kan harus kami persiapkan terlebih dahulu dan sebelum dipersiapkan tentu kami evaluasi demikian terima kasih baik cukup ya pimpinan terkait penyelenggaranya pimpinan saya minta yang pertanyaan tadi tentang mobil dinas dan rumah dinas terima kasih terima kasih pimpinan kalau yang ini termasuk hal-hal yang lain tentu kami harus menyiapkan datanya dulu nanti setelah siap kami laporkan secara tertulis terima kasih itu ya saya pengen taunya gini pimpinan rumah dinas itu kan ada ya jalan siagaraya 23 sekarang digunakan atau ditempati enggak oleh tujuh komisioner kalau menurut penglihatan saya cuma satu atau dua orang yang disana yang menempati berikutnya sementara biaya pemeliharaannya ada tidak ya pembayaran apartemennya dari anggaran mana ya kita ini kan namanya evaluasi kalau memang ada yang tidak on track kita kembalikan ke jalurnya mobil dinas betul enggak ada tiga palisade alpat atau satu lagi warisan dari periode lalu ada tidak betul tidak digunakan enggak semuanya kalau ada yang keluar jalur kalau memang tidak digunakan ya kita kembalikan jangan dipakai gampang atau diganti hari Senin Selasa mobil satu Rabu Kamis mobil kedua Jumat Sabtu mobil ketiga atau dibagi lagi ada yang khusus ke pasar jalan-jalan ke kantor kan ini sangat enggak masuk akal tiga mobil dinas digunakan tidak tambah satu lagi ketua Fortuner nah ini digunakan enggak empat-empatnya gimana biaya pemeliharaannya nah ini mungkin yang enggak harus dipikir dua hari dua malam untuk menjawabnya rumah dinas ada tidak nah mungkin bisa dijawab ini dijelaskan saya pengen juga dengar suaranya Pak Idam Pak Afif Pak Yulianto Pak Agus Pak Persadaan Bu Beti Pak Bernat jadi enggak harus ketuanya terus yang jawab silakan mudahlah saya kira gini aja nanti ya itu kan pertanyaan ya pertanyaan dan saya enggak tahu apakah itu memang apa namanya waktu yang tepat untuk dijawab yang sekarang secara terbuka terbuka gini nanti jelaskan aja dalam jawaban tertulis ya dengan apa yang tadi disampaikan itu semua ya kalau soal rumah dinas saya juga punya rumah dinas tapi saya enggak pakai juga gitu izin pimpinan kalau menurut saya dijawab saja karena ini udah terlanjur didengar ya nanti ya nanti aja ya nanti aja ya nanti aja enggak apa-apalah atau mau dijawab enggak usah oke baik ya cukup ya kan udah banyak kan udah banyak ini 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 sebetulnya udah banyak sekali apa namanya ya kalau tadi saya katakan evaluasi itu sistem penyelenggara anggaran gitu ya nah ini harusnya tiga-tiganya proporsional nah bukti tentang penyelenggara ini udah terlalu banyak dibicarakan biar berimbang nanti kita cari apa forum yang lebih tepat lagi lah ya tadi yang disampaikan oleh Pak Riswan mungkin benar ya evaluasi soang anggaran kita mau lihat dulu tuh program salah macam tapi kan mungkin kita cari dan kita sparket di forum yang paling tepat untuk melakukan itu jadi terima kasih Ibu Reska informasinya banyak sekali Bu Reska ini berarti memperhatikan kalian diam 5 tahun ini ini diperhatiin satu-satu gitu luar biasa oke cukup ya kalau cukup kita masuk kesimpulan pokoknya ada di apa namanya di pemahaman kita masing-masing bahwa masih ada hal-hal lain yang tentu kita harus bicarakan dan kita tuntaskan dalam rangka kaitannya untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu baik kita masuk kesimpulan ya Pak Kaos kesimpulan atau mau diperpanjang lagi Pak Kaos masuk kesimpulan atau mau diperpanjang sampai besok Pak Ongku masih ada baik saya bacakan ya kita ngambil kesimpulan yang sekali tadi kita bicara hal-hal yang besar komisi 2 DVRI memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia juga kepada pemerintah penyelenggara pemilu kepolisian republik Indonesia tentara nasional Indonesia yang telah ikut serta mensukseskan tersenggaranya penyelenggara umum setentak tanggal 14 Februari 2004 yang secara umum berlangsung aman tetip dan damai saya kira ini bentuk penghargaan kita semua kepada rakyat dan bangsa Indonesia terhadap jalannya proses pemilu yang kemarin secara umum berjalan dengan baik setuju ya kok lemas bilang setujunya setuju dua komisi dua RAPRI ikut prihatin dan berbela sungkawa terhadap masih adanya korban meninggal dunia dari para penyelenggara pemilu tahun 24 kita semua mendoakan insyaallah mereka semua mati syahid dan mendapatkan tempat terbaik insyaallah s.w.t tuan Nama Esa sebagai pejuang demokrasi Indonesia ini pemerintah RAPRI setuju ya tiga mencermati pelaksanaan pemilu 24 yang banyak sekali hal-hal yang perlu disempurnakan sebagai bangsa yang besar dan ingin terus maju ke depan komisi dua RAPRI mengajak pada seluruh orang bangsa untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan menyempurnakan sistem pemilu melayu revisi berbagai peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pemilu dan sistem politik yang ada komisi dua RAPRI mengusurkan waktu yang tepat untuk melakukan upaya ini upaya itu adalah di awal periode pemerintahan 2004-2009 setuju oke empat mengikuti perkembangan penyelenggaran pemilu 24 yang telah berjalan dan persiapan pemilihan kepala dera setelah 2027 November 24 yang akan datang secara khusus komisi RAPRI menilai perlu memberikan catatan terhadap penyelenggara pemilu yang akan datang harus ada evaluasi dan dipastikan ke depan harus lahir para penyelenggara pemilu yang berintegritas memiliki kapasitas pemiluan yang baik profesional serta bertanggung jawab dan bekerja hanya untuk dan tidak ada kebetulan yang lain di atas kebetulan bangsa dan negara setuju 5 komisi 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 meminta agar DKP PRI dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional tegas adil dan netral terhadap penanganan aduan pelanggan kode etik terhadap KPU dan Mbak Waslo selama proses dalam selama proses penyelenggaran pemilu sentak 2004 setuju terupsi pimpinan terupsi kita ya 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 panjang pimpinan ya enggak ini 5 setelah saya enggak setuju enggak enggak panjangnya mana itu bukan setuju enggak setujunya dulu setuju dulu gimana nomor poin 5 ada tambahan pemanganan aduan selama proses pengalaman semoga setuju oke gimana penggas adil dan netral apa itu tadi kan kita sudah berapa kali menyebut tentang panjang juga tentang pengawasan sebagai apa pengawasan kita melakukan RDP tentang anggaran jadi poin 6 bisa juga selaku pengawasan kita komisi 2 akan melakukan RDP dalam rangka evaluasi realisasi anggaran 23-24 sampai saat ini gitu dan dibentuknya panjang terhadap persoalan-persoalan yang sudah kita sebutkan dari tadi ketua itu ketua mahasis ya enggak gini soal panjang soal agenda kita mau undang soal anggaran dan salah macam itu kan keputusan internal kita gitu jadi itu nanti akan kita putuskan di rapat internal kita saja tapi bahan ini yang nanti akan masuk sebagai bahan dari panjang kira-kira gitu saya pimpinan dari awal saya sudah mengajukan kepada pimpinan dan kepada kita bersama bahwa perlu dibentuk panjang dan ini adalah suara dari fraksi-fraksi kenapa harus diambat ini ketua juga mengatakan tadi itu adalah bagian dari kesimpulan yang akan kita buat nanti saya menjadi sabar menunggu tadi saya katakan mengaminkan semuanya menyatakan amin oleh karena itu tidak ada persoalan bahwa pembentukan panjang itu datangnya adalah dari prosesi pelaksanaan RDP yang kita lakukan pada hari ini siapa panjanya nanti dari anggota ini silahkanlah dan lazimnya saya bukan hanya di sini dibalik setiap ada pembentukan itu bukan di rapat resmi ketua jadi oleh karena itu saran saya adalah tidak ada tidak ada sesuatu yang kita langgar manakala penetapan panja itu adalah bagian daripada keputusan dan kesimpulan rapat terima kasih ketua iya ketua ijin menyangkut panja sebagaimana yang selalu kita lakukan selama ini itu tetap mekanisme melalui rapat internal yang pertama yang kedua tentu seperti tadi masukan dari Pak Ketua 12345 kalaupun nanti di dalam rapat internal harus dibentuk panja ya ini Pak yang ketiga kalau kita bicara panja hari ini kan belum semua jawab pertanyaan kita dijawab oleh KPU kita masih menunggu tertulis nah dari jawab tertulis inilah nanti kita bawa ke rapat internal apakah kita memerlukan panja Pak Gauss dan kawan-kawan yang lain saya kira itu ketua ya mengenai panja jadi biar kita juga cepat pulang ini Pak istri saya sudah balik telepon terima kasih baik saya kira gitu aja kita serahkan ke mekanisme internal aja berkaitan dengan redaksi pertama saya ingin menambahkan terutama pada poin satu itu yang ada yang ada meninggal dunia itu poin berapa dua oh nomor dua oh nomor dua tambah sedikit tidak sekedar mereka itu semua mati syahid insyaallah tapi ada bahasanya mereka berpulang sebagai kusuma bangsa pada penghargaan sedikit untuk mereka nah itu satu ada bahasa kusuma bangsanya buat mereka yang telah berkorban walaupun tahun lalu ada 887 yang meninggal dunia sekarang 145 jumlah itu tidak sedikit jadi saya kira memang sudah layak juga kita berikan gelar yang agak lebih baik kusuma bangsa ya doa kita disini saja ditulis dalam kesimpulan itu itu satu yang kedua pada poin satu ini kita mengatakan kita sudah mengatakan mengucap terima kasih bahwa sebesar negaraan ini dapat berlangsung aman tertib dan damai saran kami kendaklah ini menjadi acuan penyelenggaraan pilkada yang juga kita perlukan suasana aman tertib dan damai dua hal itu saja acuan pilkada kemudian istilah tukus semua bangsa para syahid syahidah kita itu terima kasih izin ketua ditambah mana yang nomor satu itu mungkin ada tambahan untuk acuan penyelenggaraan pilkada pada 27 November yang akan datang nomor satu itu kan ada bahasanya yang kita semua menyampaikan ucapan terima kasih kepada ini ini dan dilaksanakan secara umum berlangsung aman tetib dan damai dan kiranya ini dapat menjadi acuan pada penyelenggaraan pilkada yang akan datang jadi jadi ada pedoman pertama ini sudah diketok yang kedua menurut saya ya itu sudah otomatis saja ini kan kita bicara tentang evaluasi yang kemarin nah nanti untuk pilkada kita lain lagi cuma nomor dua tadi apa tadi bapak bilang kusuma ya kusuma bangsa pak insya Allah mereka semua mati sahid dimana tuh ditaruh masih dah insya Allah mereka semua syahid bukan mati syahid syahidnya matinya dibuang semua mereka syahid dan mendapat tempat yang terbaik sisi Allah SWT sebagai kusuma bangsa oh bukan pejuang demokrasi indonesia terbaik sisi Allah SWT sebagai kusuma bangsa ya bukan pejuang demokrasi indonesia demokrasi lebih bagus pak demokrasi pejuang demokrasi indonesia ya sebagai pejuang demokrasi indonesia dan sebagai pejuang demokrasi indonesia marteka Sebagai pujuan demokrasi Dan kesuma bangsa Indonesia Ketua Tadi sudah diketok ketua Kalau ini bisa dirubah tambah nomor 6 lagi ketua Udah cukup lah ketua Oke cukup ya Ijin pimpinan ketua Oh silahkan Sebelum dicetak mungkin reseksional aja Yang angka dua itu Apa namanya Baris ketiga paling kanan Di sisi itu di dan di sisi dipisah Kemudian di bawah Angka tiga Kemudian angka Angka tiga yang ke depan Tulisan ke depan itu di baris berapa tadi mas? Baris kedua dari atas sebelum tulisan komisi dua Dan depan juga dipisah Itu Baris kedua dari atas angka tiga Kanan sebelum komisi dua Kemudian empat Di atas Di atas yang paling bawah Baris paling bawah Di atas Terus yang angka kelima Saya kira cukup Terima kasih Berhenti dengan tersebut Di Rode pemerintahan Di awal Rode Gak perlu pakai adalah Yang pertama tadi kan Disebutkan bahwa Kita masih menunggu jawaban tertulis Ya saya minta izin Agar nanti jawaban tertulis itu Dibagikan kepada seluruh anggota Supaya kita tahu Ya itu satu Yang kedua Dari tadi sebetulnya banyak Terkait dengan netralitas ASN Pejabat daerah dan sebagainya Pak Inspektur Ijen Ini belum ngasih jawaban apa-apa nih Mengenai ini Kira-kira bagaimana Itu aja Terima kasih Tertulis Ya gak kalau soal netralitas ASN Dan Nanti kita ada agenda lagi Khusus itu Ya tapi itu kan bagian dari ini Ketua Jadi ya artinya Apakah akan ada sanksi Atau bagaimana langkah-langkah Antisipasi ke depan Itu bagaimana Kita pengen jawaban itu juga Dari Departemen Dalam Negeri Atau Kementerian Dalam Negeri Terima kasih Ya Boleh tertulis Pak Ya boleh tertulis Dan sebenarnya kita sudah Mau agendakan juga Rapat kerja khusus dengan Kemendagri Ya berkaitan dengan soal Itu Netralitas ASN Terus soal pejabat-pejabat Dan lain-lain Cukup ya Saya kira kita bisa Akhiri Sebelum ditutup Intrusi Pembina Tadi Banyak Pertanyaan kita Yang belum dijawab Apalagi dari KPU Saya berharap Semua yang kita Tanyakan itu Dijawab Termasuk Mobil dinas Dan rumah dinas Tadi Dan termasuk Semua pertanyaan Dari teman-teman lain Yang belum dijawab Selain itu Hasil dari yang Tadi kita bahas Kita wajib Lanjutkan Di internal Saya rasa Teman-teman Komisi 2 Semuanya sepakat Terima kasih Pembina Jadi Semua pertanyaan Harus dijawab Nanti tertulis Disampaikan Ya jangan lama-lama Jawabannya Ya segera dikirim Ke sekretariat Nanti akan kita Tindak lanjutin Dengan rapat internal Begitu Ya nggak kita Besok juga bisa Buat rapat internal Baik ya Bapak-Ibu Sekalian Saya kira Dengan ada Lima kesimpulan Yang sudah kita Sepakati Maka kita bisa Mengakhiri Rapat Dengar pendapat Komisi 2 Dengan Kementerian Dalam Negeri KPWRI Bawasul RI Dan Dengan kehormatan Penyelenggara Pemilu Itu seluruh saya tutup Saya mencari terima kasih Kepada Saudara Ketua Dan Komisioner KPU Kemudian Terima kasih kepada Mendagri Yang Diwakil oleh Pak Sekjen Kemudian Terima kasih kepada Ketua DKPP Beserta seluruh Anggota Dan terima kasih juga Kepada Ketua Bawaslu Dan seluruh anggota Bawaslu Republik Indonesia Terima kasih juga Kepada seluruh pimpinan Dan anggota Komisi 2 DPRD Yang mengucapkan Alhamdulillah 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 Maka rapat ini Saya nyatakan ditutup Terima kasih Selamat malam Terima kasih